Di matan misalnya diterangkan zaman matan Penyembelian itu harus pakai bismillah Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah Apa harus sebagai etika Apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan Saya ulang lagi ya Misalnya Pak Arifin dawoh tengjeneng ngancung Nanyembel SPT Kudum aja bismillah Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah Kata harus itu apa artinya syarat sah Sehingga kalau tidak baca tidak sah Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah Jadi urusannya hanya apa etika atau afdolia Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang Sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan Supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang Nah Imam Shafi'i itu milih yang tidak wajib Itu hanya urusan etika Sehingga zabi hatul muslim meskipun tidak baca bismillah Baik secara sengaja maupun lupa tetap Tetap halal ya tetap sah Tetap halal Tapi beberapa ulama mengatakan Baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah Ya kira-kira karena pamit tadi Yang beri nyawa itu Allah kok Apa yang menghilangkan tidak pamit Sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi Wah itu selingkuhannya kan masih marah itu Selingkuhannya pacarnya Anaknya cucunya itu kan marah itu Tapi kalau pamit yang punya kan Lupa kalau ayam cantik yang pas kamu sembelah itu lanangannya kan manggel Kalau kebetulan sudah tua kan Oh sekarang parmu kan gitu Jadi Apa Itu yang tahu Sarah Seorang lagi yang tahu Sarah Karena ini sudah jelim Sudah sudah jelim Sehingga Tidak ada kitab matan yang indah Kecuali disarai Dulu ada kitab namanya Takrib Sekarangannya abis uja Terus disarai kecil sekali oleh Fatul Qorib Ya oleh Ibnul Qasim Al-Huizi itu Terus disarai lagi oleh Bajuri Jadi Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin Wari bin Yelzadah sarhun ala sarhin Bukan sarhun ala matnin Tapi sarhun ala sarhin Kenapa memang kita butuh itu Seorang lagi kita butuh Kenapa butuh Ya karena mau tidak mau Seorang lagi mau tidak mau Karena matan itu Seperti itu Misalnya matan cerita Yang dikatakan menyembelih itu apa Ya nyembelih itu ya Ya nyembelih Nyembelih itu memotong hewan Terus motongnya dari mana Kalau kamu memotong hewan dari mana coba Dari belakang atau dari depan Dari mana Depan misalnya Pertanyaannya Ketika dari depan itu Paling penting terpotong Al-Hulkum wal-Mari Misalnya Yang satu Majerah to'am Yang satu Majerah roh Majerah nafas Tapi andekan dari belakang Gimana Tapi tetap terpotong Mulai ripet kan Kalau kubu sebelah kan enak Pokoknya enggak sunnah rusul Seperti itu Enggak mau Enggak mau debat Tapi kita enggak Cara berpikir enggak gitu Ini kan status Hukumnya halal apa haram Ketika ada orang Motong hewan dari Dari belakang Terus Kita berdebat kan Mesti berdebat itu Mau dibilang haram Nyatanya memenuhi syarat Apa tadi Pemotongan Hukumnya kena Amarinya kena Mau dibilang halal Jangan-jangan Piteknya sudah Pinsan Sudah mati Karena dogrok Dogrok dari Dari belakang Itu terus ulama debat Kan mungkin juga Ya kan Bidaknya sudah Setengah kena corona Pinsan Terus Ya kan Sudah pinsan Terus Digorok Nah Nah seperti ini Mau enggak mau Kita harus detail Detail artinya Yang dikatakan Menyembelih itu apa Ya nanti Tak bacakan Tapi kita berdibatir Sekaligus ijazah Untuk jenikan semua Saya tadi Alhamdulillah Ketemu Pak Arifin lama Sementikan panjang libar Tentang pentingnya ilmu Yang dikatakan Nyeembelih adalah Mematikan hewan Yang hidup Dengan Kehviah Saria Tolong lagi Mematikan hewan Yang hidup Dengan kehviah Saria Nah kalimat hidup Ini mulai masalah Hidup yang apa Misalnya ada hewan Saya sering Kalau ngaji cerita Ada ayam jago Ketandang mobil Ketabrak mobil Kejet-kejet Enggak kamu sembelih pun Satu menit lagi Pasti meningkat Ini kan hanya Koordinasi prosedur saja Karena prosedur Ayam mati Terus kejet-kejet Enggak boleh Enggak langsung Kletes mati Enggak boleh Nah pertanyaannya Ketika kejet-kejet Ini kamu sembelih Itu halal apa enggak Enggak disembelih Enggak disembelih Juga sudah mati Artinya Penyembelian ini kan Enggak memberi Kontribusi Pematian Tapi Enggak ngefek Makanya terus ada Perdebatan Ada hayatun Mustadhirroh Ada hayatun Ittiroriah Ada harokatu Masbuh Itu kalau enggak Sarah enggak bisa Lalu pertanyaan Nakalnya begini Saya itu betul Pernah ngalami Wayam jago Jago itu kan mahal Apalagi kalau bangkok kan Saya pas jalan-jalan Sama anak saya Sama jalan-jalan Mau ke pasar Di pertolong Tua rumah Kusik halal Kadang tanya orang awam Halal-halal Kata saya Padahal Nanti kan enggak disembelih Pasti mati Suatu saat Ada yang mengkonfirmasi lagi Saya bilang Kalau kiai Ya enggak pantas Makan ayam gitu Tapi kalau kamu enggak kiai Ya pantas saja Daripada Rata halal Enggermeng Emang kan ribet Nah sebetulnya Itu dalam Masjab Shafi itu enggak halal Karena dia sudah tidak punya Hayatun Mustafir Karena tadi Setengah menit lagi Atau satu menit lagi Pasti mati Kan dia belum mati Karena koordinasi Israel saja Tetap yang nyambil Tetap kan enggak segampang itu Tetap prosedur S.O.P 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 nya harus ada Enggak boleh mati Selonang-selonang itu Enggak boleh Aduh S.O.P Kata wari pun ada S.O.P Dia kalau sama-sama bisa puyun Kalau Tapi misalnya nanti Pertanyaan Tapi dalam Masjab Maliki Itu dihabikan Hayat Mustafirah Hayat Itiroriya Hayat itu dihabikan Cara berpikir Imam Malik Lebih matematis Lebih matematis Kalau enggak disembelah Itu matinya Berapa menit Satu menit lagi Gara-gara disembelah Dia mati sekarang Berarti Eksekutornya Ya Pesu itu Ya berarti Pesu itu Memenuhi kriteria Mematikan sesuatu yang masih hidup Hewan yang hidup Dengan cara Sari Jadi nanti kan ada rapat Malaika Matinya karena apa? Karena besok Atau karena kecelakaan? Karena besok Iya kan? Karena kalau enggak tanpa besok Lugus satu menit Gara-gara disembelah Langsung sejadi sekarang Nah karena hukum halal ini Yang menarik dan menguntungkan Di bab ini orang jadi malikia semua Maksud saya Jadi kita ini sebetulnya Safi'i pecundang Safi'i partai politik Jadi kalau sedang enggak nguntungkan Ya Kata siapa kita Safi'i-safi'i banget Tidak juga Jadi Jadi karena tadi ya Kalau di pada level Apa? Pada level Perdebatan ulama Itu ada Ada tadi ya Ada Ada seperti itu Ada Hayatun Mustafiroh Ada Hayatun Itirariyah Ada Harukatul Masbu Jadi tak baca ya Supaya dapat barukannya ulama ya Jadi tak baca Ini di halaman Terus kitab ini Saya tinggal Sebagai amal saya Keluarga saya Sebagai penghormatan saya Sama Habib Ali Habib Kures Habib Hussein Semuanya Pak Arifin Bismillahirrahmanirrahim Wa'alam Ini halaman 562 Ikutnya bab kita Buah kami Sayidi Wadidabai Ya jadi nanti yang Mungkin kalau beda halaman Cari di babnya Kalau beda halaman Cari di Babnya Karena kadang beda halaman Kalau cetakan sekarang Engkak-engkak Kadang beda Jus Kayak Iksyak sekarang tuh Sampai 6 jus Jaman kita ngaji kan 4 Sekarang udah yang 6 Merutut cetakan sekarang ya Di atas ada 10 Satu Iksyak Iksyak biaya Iya ada yang Karena ngerti Zaman akhir Waleng sudah agak buta Saat itu dulu punya guru Sudah sepuh Itu baca gini Gak bisa Jadi kalau di kelas Harus dituliskan pakai Speedo Mulang minhajil abidin Sudah sepuh Kalau ngajar itu Gak bisa jalan Sudah pakai beca Itu yang nulis agak kurang ngajar Nulis si dia Bidipet bar Jadi kadang Kadang itu Apa itu Beliau masih semangat Tulisannya habis Kalau beliau pakai kitab Sudah enggak Enggak perso Seorang lagi ya Jadi yang mau saya baca tadi Itu logika VK itu berpikir Dimana-mana namanya Menyembeli Dari hidup Dimatikan Dengan keviah Syariah Keviah syariah ini Enggak boleh kamu nyontohkan Harus disembeli Keliru juga Karena untuk Hewan yang berot Atau hewan liar Cukup dipanah Asal emaan Herodama Yang bisa ngalirkan Darah Jadi makanya Saya umumkan Bikai viah Syariah Pak Arifinya Enggak harus motong Kalau hewan liar Atau sapi kurban Liar Sapi kurban Hucul liar Boleh dipanah Boleh macam-macam Enggak kalau tembak Bisa diperdebatkan Karena ada unsur api Pak Arifinya Jadi bisa Bisa debat Meskipun ada yang bilang Boleh tapi bisa debat lagi Kan Karena ada unsur apa Api Pak Arif Tapi ini saya cerita Umumnya Bikai viah Ini syariah Karena kalimat Hewan hidup Ada kalimat hidup Hidup yang apa Kan pertanyaannya Hidup yang sudah Kejet-kejet Misalnya sudah koma Sudah kena corona Disentak istrinya Apalagi ayamnya Menyaksikan Pasangannya Diselengguhi Sudah setruk Itu dihabis Nah itu Makanya kalau orang suka macam-macam Itu kayak ayam Saya baca ya Bismillahirrahmanirrahim Wa'alam anahu yujadu Fi'ibaratihim Hayatun mustakirrah Hayatun mustamirrah Harokatun masbuh Wa'yukalu Aisu masbuhin Walfarku benaha Annal hayata al-mustakirrah Tayaku Numaha ibsorun Bikhtiarin Wanudkun Yubikhtiarin Waharokatun Waharokatun Ikhtiariyah Walhayat al-mustamirrah Ya'allati Tastamiru Ila khurujirrah Minal jasad Waharokatul masbuh Yallati layabku Maha ibsorun Bikhtiarin Walanudkun Bikhtiarin Walaharokatul Bikhtiarin Bayakun Maha ibsor Wanudkun Waharokatun Ibtiroh Riyah Wabaduhum Farroko Benahum Sampai saat Terus Jadi ini Perbedaan-perbedaan Pandangan Ulama Nah Imam Malik Itu mengabekan Semua istilah itu Yang penting Pas Sembelah itu Kecelok Urib Carung Jawa itu Kecelok Urib Cek Hayat Mustadirrah Cek Ibtiroh Riyah Cek Harokatul Masbuh Pokoknya Kecelok Urib Ini kecelok Urib Bisa dibilang Masih hidup Karena Kalau bisa dibilang Masih hidup Kamu sembelah Tetap Nanti rapat Malaikat Ini matinya Karena apa Karena kecelakaan Kalau kecelakaan Satu menit lagi Matinya Tapi kan matinya Sekarang Karena Sembelah Nah Tadi saya bilang Sebetulnya Mahatab Shafi'i Itu tidak seperti itu Karena Imam Malik Menghalalkan Biasanya Pengkepannya Lebih banyak Di Pengso halal Itu kan Pengkepannya Masih Lebih banyak Tapi Sudahlah Itu masih Ahli senah Karena Salah satu Dari Masab Tapi logikanya Juga masuk Jadi kita Bukan sekedar Taklit ke Imam Malik Tapi kalau kita Ikhtiat Ikut Imam Shafi'i Karena Mungkin secara Medis Karena Mengalami Seperti itu Mungkin Tingkat Kesehatannya Apanya Sudah Ya Sudahlah Yang penting Makanya Terus orang jauh Pinter Nah PTE jago Halal Nah Cili Enggak Itu kan Ibarat Perdebatan Antara Kepideng Kepideng Sama Yuyu Yang Menghalalkan Kepideng Mengharamkan Yuyu Yang kecil Di sawah Pak tanya Kenapa Yuyu halal Karena Ampideng Bisa hidup Di Dua alam Memangnya Kepideng Enggak Oh beda Ternyata Beda Eman Kalau Haram Eman Eman Kalau Yuyu Haram Enggak Nge-fek Kecil Ini mufti Udah Kedong makan Selama ini Iya Udah Kedong makan Makanya Banyak Kiyai Yang Haramkan Kepideng Sebetulnya Tapi Minoritas Tapi Yang Mengharamkan Yuyu Mayoritas Kecil Jadi Kita Ribet Ikut Siapa Kata Siapa Alif Gak Mikir Untung Rugi Makanya Saya Ini Bingung Jadi Saya Ini Kan Kiyai Kiyai Betul Susah Kadang Jadi Kiyai Sebagian Guru Saya Mengharamkan Kepideng Kalau Ada Dolan Di Daerah Penghormatan Tertinggi Santri Itu Kalau Nyugai Kiyainya Kepideng Karena Itu Makanan Termahal Bingung Kan Mau Nggak Makan Itu Kayaknya Dipersiapkan Betul Pak Riben Ngarik Yang Mahal Kan Mau Makan Itu Sebagian Guru Kita Mengharamkan Akhirnya Ya Andor Urat Tadi Makan Sekadarnya Kalau Saya Habis Tiga Pasti Kalau Habis Satu Prosedur Hormat Yang Nyugui Itu Susah Njadi Kiyai Kalau Kamu Kan Nggak Kiyai Mumpung Gratis Enaknya Nggak Jadi Kiyai Pertimbangannya Mumpung Gratis Sudah Gitu Masih Tapi Ada Sisi Naif Dari Yang Bilang Halal Ketika Yang Bilang Hal Naif Naif Itu Versi Versinya Tapi Nggak Apa Semoga Dimaafkan Allah Naif Nya Tadi Tapi Saya Tidak Tapi Masalah Hilafiyah Semoga Yang Mengatakan Halal Juga Benar Karena Punya Perhitungan Iman Tadi Tapi Yang Bilang Halal Tata Hanya Halal Apa Haram Mucunya Jawa Haram Semua Bahasa Indonesia Nggak Ada Nggak Tahu Saya Faham Yang Kecil Itu Kalau Diharam Kan Nggak Ada Yang Protes Nggak Ada Tapi Kalau Kepiting Ini Pake Model Apa Kalau Alasannya Ampibi Yuyu Sama Kepiting Sama Kalau Alasannya Ampibi Hidup Dual Sama Kenapa Kepiting Jadi Halal Lebih Benilai Ini Juga Mufti Model Baru Mungkin Mungkin Menghalalkan Iya Makanya Jadi Kayak tadi Ayam jago Tadi orangnya Tak tanya Andekan Yang kecelakaan Itu ayam Kecil Kamu Tanya Saya Enggak Enggak Lalu Langsung Tak Buat Karena Langsung Dibuang Berhubung Ayam Besar Eman Eman Tapi Nurani Aja Sebetulnya Protes Nyebeleh Sekol Keket Kadang Keket Keket Sudah Tunggu SOP Ya Tapi Apapun Itu Ini Ilmu Harus Didengar Supaya Tau Ada Hayat Mustakiro Ada Hayat Mustamiro Ada Hayat Ibtiro Ria Paling Tidak Kita Ngerutilah Karena Nanti Dibab 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 Itu Nanti Enggak Sahnya Karena Tidak Mutam Awal Misalnya Saya Punya Utang Sama Pak Arifin Ayam Jago Tak Bayar Dengan Jago Yang Ngalami Kehidupan Sudah Seperti Itu Kan Tidak Sah Meskipun Itu Hidup Tapi Sudah Tidak Hayat Yang Mustamiro Tidak Normal Jadi Ilmu Itu Apapun Tidak Cocok Kita Tetap Sebagai Ilmu Jadi Jangan Pernah Anti Ilmu Meskipun Kita Tidak Cocok Dulu Dulu Itu Hiran Sama Aku Hanifah Karena Membolehkan Merujuk Wakaf Wakaf Itu Kan Tidak Boleh Ditarik Kembali Dalam Adhab Shafi'i Dan Hampir Semua Ulama Bilang Gitu Tapi Kalau Kata Aku Hanifah Jika Nadir Yang Nerima Itu Tidak Sesuai Rencana Kita Keinginan Kita Itu Boleh Narik Kembali Wakaf Itu Pemberian Normal Saja Suatu Saat Ada Peristua Gini Ada Orang Kaya Raya Mewakafkan Tanah Senilai Kalau Tidak Salah 60 Mil Singkat Cerita Beliau Bermain Apa Bisnis Apa Bangkrut Kemudian Itu Belum Disertifikatkan Wakaf Kemudian Gak Ada Yang Disawang Coro Jowo Gak Ada Yang Dilihat Terus Mau Dibeli Sama Yang Mau Beli Yang Mampu Non Muslim Sehingga Cerita Ada Orang Kaya Muslim Yang Mau Beli Itu Tapi Ada Problem Karena Itu Wakaf Tapi Kalau Gak Dibeli Itu Malah Dibeli Non Muslim Tanya Saya Tanya Saja Gak Bapak Dibeli Saja Ikuti Matab Karena Kalau Matab Safi Itu Gak Gak Sah Semua Tapi Apa Artinya Matab Kalau Kita Berpikir Gak Sah Tapi Yang Jual Melakukan Nah Itu Yang Gak Dipikirkan Orang Orang Bekeh Yang Di Menara Gading Apa Gunanya Kita Bilang Gak Sah Tapi Yang Punya Tanah Tadi Tetap Menjual Karena Tidak Mengindahkan Hukum Itu Makanya Saya Bilang Bagi Kena Tangkus Itu Gak Ada Kaunya Dalam Adab Sabi Saya Bilang Kamu Mengharamkan Sudah Tidak Ada Gunanya Karena Itu Tetap Dilakukan Jadi Kita Pertimbangannya Tidak Itu Daripada Dikuasai Situ Mendingan Kita Nah Itu Sisi Sisi Fekih Makanya Kita Ngajib Fekih Tidak Segampang Itu Memberi Fatwa Karena Pertimbangannya Banyak Daitan Putih Daitan Putih Maksud saya Ini Cerita Cerita Jadi Nanti Kamu Ngerti Jadi Mau apa Itu Kan Ibarat Gini Hukumnya Kita Ngajar Perempuan Itu Masalah Karena Itu Ajina Tapi Fekih Mentoleransi Lih Ajita Alim Karena Untuk Belajar Tidak Fakta Kalau Sudah Jadi Fakta Itu Ripet Dia Maunya Belajar Sama Kamu Dan Sekali Kamu Tidak Mau Belajar Ke Yang Potensi Menyesatkan Jadi Fekih Bukan Masalah Nazar Lagi Sudah Saya Punya Kenangan Yang Menurut Saya Itu Harus Jadi Trauma Siapamun Harus Jadi Trauma Ini Cerita Ini Masih Ngaji Pegih Ada Orang Sangat Fusuk Di rumah Pak Waf Itu Tidak Ada Motor Tidak Ada Apa Saja Ketika Anaknya Berkembang Agak Dewasa Pertama Naik Motor Itu Utang Jasa Sama Kawan Kawannya Pertama Dia Lihat Mati TV Dari Kawan Kawannya Corong Cowok Tidak Tanggane Padahal Orang tuanya Protektif Justru Karena Banyak Tanggane Singgak Pati Islami Mereka Orang Islam Tapi Enggak Sholat Singgak Cerita Orang tuanya Datang Kerumah Sana Nangis Nangis Sekarang Saya ikror Ke Mazhab Abah Jenengan Kienur Salim Bapak Saya Mazhab Jenengan Itu Lebih Tidak Mazhab Kular Nangis Dulu Saya Agak Menyalahkan Kienur Salim Jenengan Karena Longgar Di rumah Ada TV Ada motor Terus Dia Cerita Karena Anaknya Ini Pertama Bisa Naik Motor Untuk Anak Abiki Ini Kan Jasa Yang Luar Biasa Karena Dia Butuh Sekali Bisa Naik Motor Akhirnya Anaknya Ini Merantau Ke Jakarta Kemana Padahal Anaknya Terus Ceritanya Akhirnya Dia Tanya Kenapa Sikus Jenengan Sama Abah Kok Longgar Menurut Ilmu Al Insan Abdul Ihsan Manusia Budaknya Kebaikan Karena Utang Jasanya Sama Anak Ini Sementara Kenangannya Benjengan Bu Amui Dia Baru Ngakui Hanya Khusuk Tapi Kurang Ilmu Tadi Dia Berdasar Khusuk Komen TV Pikirannya Hanya Gitu Ini Cerita Ilmu Saya Bukan Menjustifikasi Manapun Ini kan Cerita Ilmu Jadi Semuanya Ada Hitung Hitungannya Coba Kalau kita Terlalu Takeng Anak Anak Pertama Naik Motor Jasanya Orang Tidak Sholat Pertama Roh TV Jasanya Orang Tidak Tidak Terikatnya Anak Ini Sama Kita Sama Orang Itu Sama Orang Itu Bayangkan Kalau Umur ABG Kalau Umur Sampari Pertama Ini Nafsu Astagfir Saya Sama Sama Semua Cuma Saya akan Lebih Jujur Jadi Jadi Orang Harus Nyitung Itu Kenapa Bangun Itu Alim Alama Setahu Saya Dalamnya Ada TV Putra Putra Lihat TV Meskipun Kita Nggak Mungkiri Negatif TV Kita Nggak Mungkiri Tapi Tadi Ketika Anak ABG Pertama Lihat TV Jasanya Tonggoni Kalau Kebetulan Tangganya Wong Sholah Nggak Masalah Kalau Nggak Nangis Ke rumah Saya Nyeser Nyeser Tapi Saya Bilang Gini Nya Jangan Tiang Soleh Mesti Anak Jangan Suatu Saat Kembali Coba Pola Jangan Harus Ruka Ini Hebatnya Nabi Ketika Sayyidah Aisyah Masih Kecil Minta Diperlihatkan Li'bul Habasyah Itu Diturutin Kan Wasir Kayak Apa Nabi Karena Kalau Nggak Diturutin Pasti Sayyidah Aisyah Kan Ngedulakan Mainan Yang Lain Yang Di Luar Dan Sana Malah Itu Karena Nabi Punya Kearifan Tadi Jadi Ini Kan Ilmu Lagi-lagi Ilmu Jadi Yang Semua Itu Harus Dibaca Dengan Ilmu Makanya Kata Nabi Adun Ya Mal'un Atun Mal'unun Fihah Illa Jikrawah Wa Mal'alahu Al'aliman Al-muta'al Al'an Karena Dunia Ini Hanya Bisa Dibaca Dengan Ilmu Yang Diribai Allah Maksud Saya Hanya Bisa Orang Yang Ingin Belajar Agama Karena Sekali Salah Melihat Yang Hidup Itu Tamak Nya Yang Hidup Kan Tamak Saya Kenal Orang Kaya Kok Melihat Kayanya Hidup Itu Tamak Tapi Kalau Melihat Itu Sebagai Hamba Allah Ingin Belajar Insya Allah Kita Selamat Dari Tamak Meskipun Kita Yang Manusia Nggak Sempur Setidaknya Ketika Dia Lomoh Atau Nggak Lomoh Nyalami Template Apa Nggak Nggak Ngefek Karena Kita Melihat Ini Mau Belajar Tapi Kalau Kamu Didorang Tamak Katanya Orang Kaya Ternyata Nggak Tahu Haknya Kaya Ribet Kalau Kamu Santri Cantik Lihat Itu Sebagai Santri Kamu Jangan Melihat Mau Nggak Sama Saya Kalau Nggak Ribet Ini Anak Muda Harus Dilatih Klas Bahaya Santri Santri Sampai Kalau Dilatih Karena Ini Belum Punya Penggemar Pejabat Paling Anak Anak Yang Jadi Sarah Kembali Sarah Itu Membicarakan Itu Detail Jadi Makanya Kenapa Orang Mati Yang Pelahir Langsung Meninggal Itu Nggak Wajib Disolati Alasannya Lucu Karena Dikatakan Sholat Mayit Dimana Dimana Mana Namanya Mati Itu Terdahulu Oleh Hidup Nah Ini Nggak Pernah Hidup Langsung Mati Jadi Fikir Itu Kadang Lucu Ya Gitu Aja Alasannya Kamu Nyulati Apa Mayit Kenapa Kok Mayit Jadi Mayit Itu Namanya Mayit Orang Mati Orang Mati Orang Hidup Hidup Itu Sarah Jadi Ketika Matan Hanya Cerita Wasiktu Allah Yastahillah Nggak Pernah Nangis Sarah Bila Merkora Kalau Nggak Pernah Hidup Berarti Nggak Bisa Dikatakan Mati Kayak Sampai Miskin Itu Nggak Bisa Dikatakan Bangkrut Ya Miskin Aja Kan Gitu Karena Nggak Pernah Kaya Mas Nafis Nggak Bisa Dikatakan Itu Korannya Lupa Lupa Gimana Nggak Pernah Yang dikatakan Lupa Itu Pernah Apa Nggak Lupa Nggak Apa Gus Korannya Lupa Gaya Lupa Nggak Boleh Pak Wafa Bilang Saya Ini Bangkrut Bangkrut Apa Nggak Pernah Kaya Bangkrut Jadi Semua Itu Ada Aturannya Itu Sarah Lagi Sarah Jadi Banyak Yang Sarhun Ala Sarhin Jadi Kayak Kitab Pakgrib Itu Disarai Fathul Korir Jadi Fathul Korir Itu Sudah Sarah Disarai Lagi Bajiri Itu Termasuk Cerita 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 Bismillah Rahman Rahim Ya Wahyaku Nukod Nukod Umad Zukira Dafatan Wahidatan La Fidafat Ini Izzlam Tujat Al-khayat Al-Mustakira Indah Dafat Saniyah Amma Iza Wujidat Al-khayat Al-Mustakira Dafat Saniyah Faya Khilu Al-Mazbuku Aydan Fasart Wujudul Khayat Al-Mustakira Fidtidha Ilwati Akhir Ammar Wa Makharu Dhalika Indah Tulil Fasri Wa Illa Falor Fasikina Wa Adha Foron Al-Koh Hal Konya Kalatan Wa Akhuda Wira Foron Al-Sakot Min Wa Akhuda Wira Halan Al-Kollah Bawa Kota Abiyama Bagia Halla Al-Mazbuh Jadi Ini Masalah Sarah Sarah Itu Sudah Detail Misalnya Gini Kamu Motong Ayam Motong Ayam Harus Sekali Gesret Jadi Jangan Sampai Nyun Sewu Dua Kali Jangan Misalnya Gini Ayam Tak Potong Pas Kekiris Separo Kekiris Separo Hulkumnya Pak Arifin Datang Assalamualaikum Salam Terus Santai Jagungan Dulu Jagungan Sampai Besoknya Itu Tidak Meneruskan Bareng-bareng Mala Salam Ingat Ayam Saya Ketika Saya Meneruskan Ini Potensi Ayam Ini Sudah Mati Atau Sudah Hidup Yang Ini Masa Masa Safi Ya Sudah Hidup Yang Sudah Normal Artinya Penyembelian Kedua Yang Meksekusi Ladi Sebenarnya Meksekusi Barang Mati Yang Penyembelian Pertama Tidak Bisa Dikatakan Penyembelian Karena Tidak Sampai Mati Penyembelian Kedua Berstatus Setengah Mati Kalau Seperti Itu Maka Haram Kecuali Itu Dilakukan Secara Foran Foran Dicontohkan Njembeleh Ternyata Pesunya Kedul Terus Ngambil Yang Lain Tapi Foran Langsung Atau Terjatuh Ngambil Langsung Itu Boleh Karena Detoleransi Tapi Kalau Kalem Adi Nabi Tadi Makan Pak Rifin Seperti Pak Rifin Alhamdulillah Dari Ayam Asem Harus Semar Kirip Kirip Ngabur Jadi Nah itu Sara Bicara Sampai Detail Itu Sara Jadi Ada Sekian Kemungkinan Jadi Masuk Yang Dihandikan Apa Hayat Mustakirah Itu Batasnya Yakunu Maha Ipsorun Bikhtiarin Wanudkun Bikhtiarin Wah Harokatun Ikhtiaria Hayat Mustakirah Itu Kalau Dia Betok Betok Itu Ya Karena Karp Maksudnya Gini Gimana Coro Rofi Tew Engkek Carpe Tew Coro Dia Melihat Peso Itu Karp Masih Lari Jadi Misalnya Ada Ayam Ayam Kita Sembelah Baru Luka Luka Sedikit Belum Sampai Andai Dibiarin Ya Mungkin Suatu Saat Sembuh Luka Terus Melihat Kamu Lari Ketakutan Karena Kamu Dianggap Gladiator Killer Nah Itu Berarti Punya Hayat Mustakira Tapi Sudah Kalau Kamu Sembelah Karek Ngeriwit Roh Kue Sarawati Ya Kan Mau Demo Sudah Enggak Berkutik Dia Berarti Tidak Punya Hayat Mustakira Ya Batasannya Itu Dalam Masyafi Sarat Sahnya Penyembelian Harus Hewan Punya Hayat Mustakira Nah Ini Sarah Jadi Sarah Itu Lebih Jelim Nah Makanya Kenapa Tidak boleh Nyebleh Pakai Yang Tumpul Mas Nafis Takutnya Ayam Itu Ngalami Dok Kok Ditekek Pakai Peso Tumpul Ini Ketekek Takut Kan Dia Misalnya Ayam Jantungan Ropeso Setru Kan Udah Gitu Ketekek Nah Itu Mati Dulu Pasti Itu Jadi Pas Dia Jadi Nanti Kalau Di Asirat Sepertinya Saya Sudah Mati Apalagi Nganggup Keris Nogososro Sudah Gereng Sakti Kan Dikinikin Mati Kan Makanya Bahaya Nyebleh Pakai Keris Keris Sakti Karena Sebelum Terpotong Sudah Mati Sangking Saktinya Keris Itu Misalnya Makanya Nanti Suatu saat Ada Pertanya Boleh Nggak Nyebleh Ayam Orang Yang Raih Sang Wah Itu Haram Kena Oh Mesti Mati Dulu Bumisen Tatonan Ayamnya Jenis Stroke Jenis Penakut Pas Pas mau Disembelah Tidak Mati Jadi Hati-hati Nyebleh Ayam Jadi Kalau orang kampung Pak Arifin Orang kampung Mudin Mudin kampung Mungkin Kalau orang kota Sudah Nyiwan Saya Buk Kalau orang kampung Itu Apa itu Pak Arifin Kalau nyebleh Jagu Itu Sampai Apa itu Ilatnya Dikeluarin Karena takutnya Katanya Beberapa yang kaget Itu Kelet Ketelan Ketelan Ada Kearifan Tapi Terlalu Menyiksa Ayam Tapi Emang potensi Katanya 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 Yang ahli-ahli Itu Jadi Kalau dia Jagu Mau Disembelah Saking Takutnya Itu Kalau orang Jawa Kalau takut Kan Ngelek Idu Orang Jawa Itu Kalau orang Takut Kadang Kayak Ayam Ketakut Kadang Ininya Terus Tidaknya Masuk Akhirnya Pas disembelah Ini Tidak Kena Makanya Terus Banyak Mudin Yang Punya Ketiar Tadi Pernah Lihat Ayam Jago Ilatnya Di Itu Tidak Wajib Cuma Tidak Bisa Kita Salahkan Tapi Kata Penyembelah Penyembelah Ini Tak Tanya Exeter Yang Lain Saya Belum Menang Karena Ini Selain Tidak Profesi Saya Juga Tidak Mentolon Tapi Ini Beberapa Kevia Yang Kita Tau Ilmunya Yang Paling Ketul Khulkum Bal Mari Kira-kira Dalam Tidak Nafas Tidak Tidak Makanan Tadi Tapi Itu Caranya Semua Itu Harus Mengalami Atau Masih punya Hayatun Mustafir Takutnya Sarai Sarai Seperti Matan Asal Nyebeleh Saja Tapi Disarah Diterangkan Jangan Hanya Nyebeleh Yang Disembeleh Harus Ada Hayatun Mustafir Karena Dikatakan Penyembelian Adalah Menghilangkan Nyawa Dengan Cara Yang Sarai Kalau Nyawanya Saja Sudah Hilang Bukan Debeleh Nah Potensi Itu Ada Ketika Jago Kamu Sembelah Pakai Yang Tumpul Ini Ada Dukhtah Hewan Itu Juga Kayak Manusia Karena Punya Hadi Ketika Takut Dia Mati Takut Yang Ulama Kan Ngalami Dukhtah Kayak Orang Ditekek Kan Mati Kan Ditekek Kaget Contoh Gampang Gini Orang Ditekek Perempuan Kemungkinan Mati Itu Tercil Karena Murni Hanya Ngalami Pernapasan Saya Ditekek Gwaga Tato Nankan Terus Dua Reaksi Tubuh Takut Sama Gak Bisa Bernafas Itu Lebih Cepet Kira Kira Kan Gitu Ini Sudah Takut Dongok Itu Kan Niksa Saya Sering Ketemu Orang Yang Ahli Nyari Ular Nyari Apa Itu Ya Gitu Filosofinya Sama Seperti Orang Perang Harus Bikin Takut Terus 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 Terlalkan Terlalkan Orang Kaget Terus Terpaku Teorinya Khalid Ben Walik Kalau Perang Supaya Musuh Takut Kamu Tahu Saya Kami Siapa Kita Ini Mbah Pasukan Yang Mereka Mencintai Mati Kayak Kalian Mencintai Hidup Pasukan Kami Ini Dari Berani Mudah Berani Berani Mati Akhirnya Musuh Kan Us Di antara Saratnya Perang Kan Gitu Harus Bikin Musuh Takut Gemeter Nah Nah Nais Terlalakan Gampang Terlalakan Terlalakan Tadi Kepaku Tadi Tidak Berkutik Faham Nah Jangan Jangan Ayam Yang kita Sembel Mau Mati Duluan Gitu Nah Makanya Terus Kata Musenep Kalau Bisa Itu Usahakan Sekali Jadi Tapi Itu Bukan Berarti Sarat Sahnya Harus Sekali Jadi Kira Karena Tadi Tidak Kebayangkan Kalau Baru Separo Assalamualaikum Kusbah Waalaikumsalam Pak Arifin Seperti Kabarnya Baru Terus ingat Diteruskan lagi Kemungkinannya Sudah Mati Nah Makanya Tapi Lagi-lagi Ini Sarah Tak Baca Kalau Dua Kali Tapi Dua Kali Maksudnya Yang Satu Kali Ini Mengakibatkan Kematian Dikatakan Menyembelian Belum Sempurna Dikatakan Hidup Nanti Pasti Mati Berarti Tidak Ngalami Hayatan Mustagir Jadi Semoga Dapat Barokah Dari Para Ulama Jadi Samohon Nanti Pak Wafa Pak Muntah Teman-teman Jangan Hanya Baca Matan Pada Level Alim Harus Baca Sarah Karena Matan Tuh Tidak Cukup Untuk Menjawab Sekian Kemungkinan Sarah Itu Sonok Fardul Masalah Mengandikan Masalah Meskipun Belum Terjadi Pengandian Sehingga Nanti Kalau Terjadius Kalau Militer Itu Apa A, B Alternatif Gimana Kalau Strategi Itu Kalau Ada Sekian A, B, C Kalau A gagal Bisa Sudah Sudah Siap Jadi Kalau Masuk Surga Pintu Satu Tidak Bisa selamat menikmati